Yang kami hormati, Ketua Abdesi, Kabupaten Pasir. Wakil Bupati Pasir, Syaripah Masita Asgap, membuka Musyawarah Kerja Daerah, Pertama Dewan Pimpinan Daerah, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa, seluruh Indonesia, Kabupaten Pasir, yang dilaksanakan di Hotel Kriat, Senin 27 September 2021. Muskerda ini diikuti seluruh perwakilan anggota Badan Permusyawaratan Desa, se-Kabupaten Pasir. Wakil Bupati Pasir, Syaripah Masita Asgap, mengatakan bahwa Muskerda Abdesi dapat dijadikan momentum peratakan dasar pembentukan organisasi agar dapat berjalan dengan baik dan sistematis dalam melaksanakan program kerja bagi pembinaan anggota BPD. Menurutnya, ada tanggung jawab besar yang disandang perangkat desa terkait kebijakan dana desa, dan Wakil Bupati Pasir berharap peran Abdesi yang akan menyimbangkan terutama mengenai dana desa. Selain itu, Wakil Bupati Pasir juga menyampaikan agar program-program yang dilaksanakan dapat melibatkan masyarakat desa seperti pembangunan infrastruktur dan pembangunan lainnya. Ia mengingatkan meski adanya keterbatasan anggaran, namun tetap mengutamakan pembangunan infrastruktur meski hanya dapat memenuhi sebagian kecil kebutuhan masyarakat yang ada. Dengan terbatasnya dana desa yang ada di desa, diharapkan Abdesi ini bisa mengawasi dan menjadi penyimbang dalam pelaksanaan pembangunan-pembangunan yang ada di desa. Kita berharap ke depan Abdesi ini bisa membangun komunikasi, bisa bersinergi dengan pemerintah desa, agar pembangunan-pembangunan di desa ini bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Tadi disampaikan oleh Pak Bupati dalam sambutannya, diharapkan jika terjadi permasalahan atau konflik, ya diselesaikan secara musawarah dan lupakan. Jangan sampai lempar isu ke medsos karena nanti akan menjadi konflik berkepanjangan. Sementara Ketua Umum DPD Abdesi Kabupaten Pasir jawab si Rumah Pea mengatakan, musawarah asosiasi ini dilaksanakan sesuai dengan ADART. Peserta BPD itu ada 30 orang, jadi kami ambil 3 orang perkecamatan, ditambah dengan Adinas, Polres, itu saja. Pokoknya peserta muskerda itu cuma 30 orang, ditambah dengan pengurus DPD Kabupaten, berarti sekitar 46 orang. Menurut jawab si Rumah Pea, BPD selalu bersinergi dengan pemerintah desa. Ia berharap, Pemkap Pasir dapat meningkatkan tunjangan anggota BPD. Daya Tagat TV, Media Center Komunik Pemimpu Pasir mewartakan.